Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Wito Salam Guys, selamat datang kembali di channel Wito Salam Kita berdoa semoga wabah COVID-19 ini atau Corona segera berakhir di muka bumi ini Oke, kali ini saya akan memberikan tips bagi teman-teman dan ini juga sebagai antiseptik yang alami untuk mencegah virus Corona Karena katanya virus Corona itu sebelum menyerang paru-paru itu akan bersarang dulu di tenggorokan Nah, ketika di tenggorokan itu berarti otomatisnya tenggorokan kita terasa gatal, batuk dan sejenisnya Dan kali ini saya akan memberikan tips, ini adalah daun sirih, daun sirih ini banyak sekali manfaatnya Salah satunya adalah mengurangi atau bisa mengobati batuk, batuk dan juga infeksi pada ruang mulut Seperti sayawan dan lain sebagainya Setelah saya searching-searching, itu banyak sekali kandungan khasiat dari daun sirih ini Saya bacakan saja ya Itu bisa bersifat anti kanker, ini saya kutip dari CNN Indonesia Mengobati diabetes, antiseptik, meredam asma, meredakan sakit punggung dan otot yang tergang Obat mimisan, meningkatkan kesehatan mulut Mengurangi asam lambung, meredakan sembelit dan lain sebagainya Banyak sekali manfaatnya Dan kali ini saya akan memberikan tips, ini mungkin bisa bermanfaat sebagai pencegah alami Di samping kita memang harus melakukan pencegahan-pencegahan yang lain Seperti selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dengan sesama kita, sama teman dan lain sebagainya Dan tetap di rumah saja Dan sekarang saya memang di rumah saja Kali ini Ini adalah daun sirih Ini sebenarnya untuk menghilangkan batuk Ini adalah salah satu gejala sebelum anda terinfeksi corona Dan batuk juga sebagai tanda Kok yang sangat bahaya Dan ini merupakan salah satu obat tradisional Yang sangat dianjurkan Dan ini sangat murah harganya Ini sekitar 5 lembar Itu sekitar 3 ribuan Kalau misalnya teman-teman ada di kampung Itu pasti banyak yang menanam daun-daun sirih seperti ini Bisa jadi gratis Kalau di daerah Jabodetabek Itu memang agak susah mencarinya Karena memang sudah jarang sekali ada kebun di Jabodetabek Kalau pun ada mungkin jarang yang menanam daun sirih ini Daun sirih ini bisa teman-teman cari di kiosk-kiosk Atau toko-toko yang menjual kembang-kembang Atau bunga-bunga Yang biasa digunakan orang Untuk pergi takziah Atau jiara kubur ke makam Nah itu ada tuh biasanya digual disitu Jadi caranya sangat mudah guys Ambil ini daun yang sudah dicuci Ini sudah saya cuci Sekitar 2 lembar saja 2 lembar seperti ini Kemudian teman-teman campurkan gula Jadi tidak perlu banyak-banyak resep ya Maksudnya tidak perlu banyak campuran Ini tampuknya Atau ini Ini dipotong dulu Seperti ini Sudah seperti ini Tinggal dimasukkan gula kurang lebih 1 sendok 1 sendok ya Ini gula Tinggal dilipat Tinggal dilipat Tinggal dilipat Seperti ini Lagi Tinggal dimakan Ini sangat bermanfaat sekali Untuk mengurangi Sakit tenggorokan Batuk Sariawan dan lain sebagainya Jadi Sakit tenggorokan Batuk itu merupakan salah satu Indikasi anda bisa Bisa jadi itu Serang virus kolonarun Jadi sebelum virus itu menyerang Atau kebaru-baru Kita harus pencegahan Salah satu yang alaminya adalah Dengan menggunakan daun siri Jadi daun siri ini dikunyah Teman-teman dan airnya ditelan Jangan dibuang lagi Airnya ditelan Ini rasanya itu Memang agak pedas-pedas gitu ya Mungkin yang anda bisa Makan ini Tapi ada efek samping sedikit sih Efek sampingnya itu Nanti lidah anda akan Terasa kebal sedikit Kebal dari rasa gitu kan Tapi nanti akan hilang sendiri Ini tinggal kita makan Rasanya Manis-manis gitu lah Karena ada gula Pokoknya Rasanya itu tidak terlalu aneh Karena dicampur dengan gula Ini sangat berguna sekali Untuk mengurangi batuk Dan mengobati batuk yang menahun lah Tapi tetap Kalau tidak Tidak juga berhasil Dan harus berdokter Ini sudah Merupakan tradisi Zaman dulu Nenek-nenek Itu nenek-nenek Teman-teman masih ada yang ngirih ya Apa yang ininya merah Tapi giginya jadi kuat Karena memang Salah satu ngomfat dari siri ini Adalah untuk Membuat Murut menjadi sehat Jadi ini sangat Murah ya Dan sangat mudah dicari Bagi anda yang di Jabodetabek Silahkan cari Penjual kembang Penjual kembang Bisa menjual Perlengkapan-perlengkapan Ziarah kebur Pasti biasanya ada di situ Kalau teman-teman yang ada di daerah Silahkan saja cari di kebun-kebun Di belakang rumah anda Oke Sekian dulu Tips kali ini Tetap Kita mengikuti Anjuran permintaan Jangan Mengel Tapi bagi teman-teman yang Terpaksa Memang harus keluar Tetap melakukan Prosedur Standarnya Pake sarung tangan Pake masker Jaga jarak sama orang lain Dan ketika teman-teman kembali dari Perjalanan di rumah Jangan sentuh siapapun Termasuk anak Termasuk teman Dan lain sebagainya Langsung baju yang dicuci semua Mandi Dibersihkan semua Baru nanti Bisa berkumpul lagi dengan keluarga Kita berdoa sama-sama Semoga Wabah ini Segera berakhir Dan kita Kehidupan kita Kembali normal kembali Oke Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video begitu Terima kasih